Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Universitas Terbuka menyediakan layanan terbaik untuk mahasiswanya. Ute menghadirkan salah satu aplikasi keunggulan yang bernama MyUte. Aplikasi MyUte ini hadir untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Aplikasi MyUte ini sudah menerapkan teknologi single sign-on atau biasa dikenal dengan SSO. Aplikasi ini merupakan sistem layanan autentikasi guna membantu mahasiswa dalam proses masuk ke suatu situs atau aplikasi. Dengan sistem ini, mahasiswa hanya perlu login dengan akun Office 365 untuk masuk ke beberapa aplikasi sekaligus. Melalui MyUte, mahasiswa sudah dapat melihat dashboard personal diantaranya adalah data mahasiswa dan perkembangan akademik mahasiswa tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa akan melihat status pembayaran dan mata kuliah yang diambil. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat pengumuman dan kalender akademik. Informasi yang mudah didapat melalui WhatsApp dan email mahasiswa. Pembayaran yang mudah karena sudah menerapkan teknologi 2C2P. Fasilitas lain adalah, mahasiswa juga dapat langsung masuk ke laman tutorial online, Tutorial Webinar Dan praktik-praktikum, tanpa harus melakukan login ke aplikasi masing-masing. Begitu pula dengan layanan lainnya seperti... Halo, teleseners. Senang berjumpa kembali bersama saya, Garsa Fahrizal. Pada hari ini, saya akan membawakan program tutorial radio Dengan topik sumber belajar digital untuk pembelajaran pada mata kuliah Pemanfaatan sumber belajar kode mata kuliah TPN 4208 Bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Edy Sharif, MPD Baik, sedara mahasiswa, unsur buka, dimanapun Anda berada Khususnya mahasiswa program studi teknologi pendidikan Yang sedang mengambil mata kuliah TPN 4208 Selamat berjumpa dalam program tutorial radio Program ini disiarkan langsung dari Dudung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia Dan teman-teman bisa menyaksikan program ini secara live streaming Mulai website di www.utradio.ut.ac.id Atau teman-teman juga bisa melalui channel YouTube Universi Buka TV pada saat live berlangsung Baik, saudara mahasiswa Pada hari ini kita akan membahas topik tentang Sumber belajar digital untuk pembelajaran Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio UT Radio Yaitu Bapak Dr. Andes Edy Sharif, MPD Halo Bapak, selamat siang Pak Selamat siang Oke, Bapak sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih Pak Tentang sumber belajar digital untuk pembelajaran Mungkin Bapak bisa menyapa teman-teman mahasiswa Universi Buka dan listeners yang sedang menyaksikan Siaran kita pada hari ini Pak, silahkan Pak Edy Baik, senang sekali saya dapat bertemu dengan Mas Garsa Dan saya selamat berjumpa dengan teman-teman Para mahasiswa program studi teknologi pendidikan Dimanapun Anda berada Saya, Edy Sharif Dosen pada program studi teknologi pendidikan Fakultasi keguruan dan ilmu pendidikan Universi Buka Nah teman-teman mahasiswa Dapat saya ingatkan kepada Anda Apa Anda sudah menyelesaikan mengerjakan tutorial online Anda Saat ini sudah minggu kedua Dengan inisiasi kedua Sudah dapat Anda kerjakan Diskusi-diskusi sudah Anda jawab Dan jangan lupa mengisi daftar hadir Saat melaksanakan tutorial online Dan satu yang saya ingatkan kepada semua teman-teman Mahasiswa teknologi pendidikan Dan juga semua mahasiswa Universi Buka Dalam pembuatan mengerjakan tutorial online Jangan sekali-sekali Anda Meng-copy paste pekerjaan dari teman Anda Anda akan mendapat nilai yang tidak baik Jadi kerjakanlah dengan kalimat sendiri Dengan jawaban Anda sendiri Begitu ya Semoga tutorial yang Anda kerjakan Dapat menambah nilai-nilai Dan membawa nilai yang terbaik bagi diri Anda Oke teman-teman Tadi kita sudah mendengarkan ya Apa namanya Pesan singkat dari Pak Edi Syarif Tadi teman-teman juga sudah Dikenalkan juga dari Pak Edi Syarif Nah selanjutnya Mungkin kita masuk ke topik nih Pak Edi Silahkan Bapak mungkin bisa menjelaskan Satu persatu Pak Mungkin tadi ya Definisi sumber belajar digital Lalu dilanjutkan dengan karakteristik Manfaat tertantangan yang dihadapi dalam penggunaannya Pak Silahkan Pak Edi Terima kasih Mas Sumber belajar digital itu merupakan segala bentuk materi pembelajaran Yang disajikan dalam format digital Tentu teman-teman mahasiswa sekalian sudah tahu Ada teks, ada gambar, ada audio, ada video Dan ada media-media interaktif lainnya Yang digabungkan, jadi satukan dalam suatu materi pembelajaran Nah dalam pertemuan saya kita kali ini Untuk mata kuliah TPN 4208 adalah pemanfaat sumber belajar Dengan topik sumber belajar digital Saya akan menjelaskan Yang pertama dari definisinya Karakteristiknya Manfaat dari sumber belajar digital Serta tantangan dihadapi dalam penggunaannya Oke baik Artinya nih Pak Sumber digital adalah materi alat Atau konten yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran Bagi mahasiswa terdiri dalam format digital Terusnya tentu kita kalau dengan digital Kita dapat akses melalui komputer, tablet, smartphone Dan seringkali itu yang selalu tersedia di dalam melalui internet Materi pembelajaran yang beragam Beragam format yang disediakan Dapat ditemukan Kita dapat temukan dalam bentuk Mulai dari e-book, video pembelajaran, game edukasi Platform pembelajaran daring Hingga media sosial Dan situs web edukatif Terusnya tentu sumber belajar digital ini memiliki karakteristik tersendiri Yang membedakan dari sumber belajar konvensional Penggunaan sumber belajar digital ini semakin luas Dengan berkembangnya kemajuannya teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini Seperti contohnya Kalau saya memberi contoh Dengan ada sumber belajar digital Berupa video animasi dan visualisasi Peserta didik atau mahasiswa sekalian akan lebih mudah memahami topik materi yang sedang dipelajari Misalnya kalau kita ada dalam modul kita Kita hanya membaca teks Ada yang pembelajaran konvensional membaca teks Tapi kalau di dalam sumber belajar digital ini kita bisa melihat gambar atau video menjelaskan tentang apa itu materi Bagaimana materi itu terjadi Mungkin bisa melihat misalnya contohnya kita bisa melihat bagaimana terjadinya siklus makanan Siklus bagaimana peredaran darah itu kita bisa lihat Tetapi kalau di konvensional kita cuma hanya tulisan teks saja bagaimana peredaran darah itu Begitu mas Oke baik Artinya ini ya Pak ya Banyak sekali bentuk definisi sumber belajar digital yang dapat kita lihat tadi mungkin seperti Pak Idy sudah sampaikan teman-teman Seperti format digital, platform, pembelajaran online, dan simulasi dan permainan edukatif Dan sumber belajar berbasis web, konten sosial, dan kolaboratif Mungkin ada lagi Pak selain itu Pak mungkin contoh-contohnya Ini aspek yang penting dalam ini kan tadi sudah disini dalam format digital ini Tadi berada untuk teks, audio, atau video Contohnya tadi termasuk e-books, presentasi slide, video pembelajaran, tutorial online Seperti yang Anda sekarang lagi kerjakan dengan e-learning.ut.ac.id Modul interaktif Dan platform-platform ini contohnya seperti adanya LMS, Moodle, Canvas, Blackboard, dan banyak lainnya Dan Anda selalu sebagai masuk UT tidak terlalu asing dengan platform pembelajaran online Karena Anda selalu setiap saat belajar melalui Moodle Terusnya ada permainan simulasi edukatif yang dapat lebih mempercepat kita mengerti Misalnya kalau masuk UT, kalau dia melihat dry labnya UT Itu adalah bagaimana contoh-contoh simulasi-simulasi Terjadinya proses-proses pembelajaran yang dilihat dengan video-video pendek yang dalam 2 menitan atau 3 menitan Terusnya ini semua sumber belajar ini berbasis web Jadi teman-teman mahasiswa dapat melihatnya dengan jelas Asal mempunyai sinyal internetnya yang bagus Nah ini Terusnya Karena dengan adanya aplikasi pembelajaran mobile Jadi perangkat lunak dirancang khusus untuk seluruh air Jadi dengan perangkat pembelajarannya mobile Ini bisa di dalam HP kita, di gadget kita Jadi kita bisa bawa kemana-mana Mudah untuk menggunakan sumber bahan belajar digital Oke baik Nah mungkin tadi kan Bapak sudah sampaikan ya Pak Berarti mungkin kita langsung lanjut ya Pak ya Kesimpulan dari definisi sumber belajar digital itu apa nih Pak? Jadi dari platform-platform tersebut Jadi kalau kita dapat simpulkan Sumber belajar digital hadir dalam berbagai format Termasuk teks, audio, video, dan animasi interaktif pada media lainnya Konten pembelajarannya dalam bentuk simulasi dan permainan edukatif Sehingga akan membuat menarik dan interaktif Kontennya dapat dirancang untuk berkolaborasi Sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan individu pengguna Ini dapat disajikan selalu pada situs internet, media sosial, aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya Dengan memperafatkan pembelajaran aplikasi dengan mobile Hingga dapat bahan belajar digital ini dapat diakses melalui ponsel Atau jajat-jajat yang tablet-tablet itu Gitu Mas Oke baik Berarti ini ya Pak ya Banyak sekali sumber belajar digital Mungkin sesuatu materi yang mampu memberikan kemanfaatan Dalam mendukung jalannya proses belajar Tanpa ada batasan Pak Edy ya Artinya ya Pak ya Nah mungkin tadi juga Pak Edy sudah sampaikan teman-teman Seperti kita bisa mendapatkan akses melalui internet Berupa teks, gambar, video, audio, dan simulasi aplikasi interaktif lainnya Selanjutnya nih mungkin Pak Edy Mohon Bapak bisa merijikan jenis-jenis sumber belajar digital itu apa aja sih Pak Jadi mahasiswa sekalian Banyak jenis-jenis sumber belajar digital yang kita bisa dapatkan Contohnya misalnya dari e-book atau buku digital Buku yang formatnya dalam bentuk digital dan dapat dibaca di layar perangkat Nah kalau teman-teman mahasiswa UT itu bisa melihatnya di pustaka.ut.ac.id Bisa melihat itu ada bahan-bahan e-book yang bisa kita, yang Anda baca-baca Tentu dengan syarat Anda telah registrasi mempunyai NIM yang masih hidup Jadi Anda bisa mengakses, bisa melihat e-book atau jurnal-jurnal yang ada di perustaka.ut.e Sebenarnya kedua adalah jenisnya lain adalah video pembelajaran Video yang berisi mati pelajaran bisa meliputi instruksi, langkah-langkah, eksperimen, atau ceramah Tadi sudah saya sampaikan ini bisa kalau untuk di UT ada di dry lab Atau ada di, kalau ini bisa dilihat di gpo.ut.ac.id, guru pintar online Di situ juga ada beberapa contoh video-video pendek yang menyampaikan materi-materi kita secara singkat Terusnya ada kursus online, ini program pelajaran, hands-on yang mengharapkan secara online Seringkali melalui learning management system atau LMS Atau kursus-kursus seperti kursera, odomi, dan lain-lain Ada artikel dan jurnal online Publikasi secara online sedang digunakan untuk referensi atau penelitian Jadi teman-teman di mahasiswa UT, terutama program studiutonan pendidikan Anda saat ini masih mempunyai akses membuka jurnal-jurnal online yang ada di pustaka UT Ambil, lihat, dan baca Karena kalau Anda sudah tidak mempunyai Yang berlaku, Anda tidak bisa mengambil jurnal-jurnal yang ada di UT Terusnya, ini juga jenisnya dapat ada simulasi dan permainan edukatif Perangkat lunak ini adalah yang dirancang untuk simulasi situasi nyata atau permainan yang bertujuan edukatif Memungkinkan pengguna untuk belajar sambil bermain Jadi seperti main game, Anda bermain game, tetapi itu adalah materi pelajaran Misalnya, kalau ini di dry lab, ada terjadi misalnya pelajaran fisika ada tumbukan Bagaimana mobil satu dan mobil dua tumbukan dengan kecepatan Sekian, satu, sekian Nah, kecepatan itu bisa Anda rubah, bisa Anda tambahkan Dan terjadinya bagaimana terjadi tumbukan dua mobil yang dengan kecepatan-kecepatan itu Itu ada contoh-contohnya, ada simulasinya Oke, artinya ini banyak sekali jenis-jenis sumber belajar digital Yang tadi Pak Edi sudah sampaikan teman-temannya Salah satunya mungkin e-book atau buku digital Video pembelajaran, kursus online, artikel jurnal online Dan juga ada simulasi permainan edukatif Dan ada aplikasi pembelajaran Oke, baik Pak Mungkin kita akan beri sejenak ya Pak ya Nanti kita akan jeda lagi Stay tuned di UT Radio, Open Education, Station for All Bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi Dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin Semakin baik ke depannya Karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali Itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this di higher education Linda, aku harus pergi Hubungan kita akan jarak jauh Apa? Kom di mana? Hah? Kom di mana? Terus pergi jauh-jauh Hubungan jarak jauh emang berat Mending kuliah jarak jauh di universitas terbuka Sayur-sayur Sayur-sayur Harga-harga sekarang pada mahal Tiap hari masuknya kampung terus Ssss, lihat tuh Udah jadi PNS Padahal kuliah aja enggak Pasti sarjananya beli Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah Eh tiba-tiba udah ada gelar SIP Permisi Ibu-ibu ketinggalan berita nih Dia kan kuliahnya di universitas terbuka Kuliahnya bisa di mana aja Kapan aja Kampusnya negeri Biayanya kagak mahal Kalo katakan anak saya nih Tres-si-ble Kok abang tau UT? Ya tau dong Anak saya yang nomor satu PNS guru Lulusan UT Nah yang nomor dua sekarang udah semester lima Wah hebat abang ini Jualan sayur anaknya kuliah semua UT itu kan mahasiswanya beragam Dari mulai kalangan elit Sampai ekonomi sulit Kayak saya Kuliah dimana aja dan kapan aja Cuma UT yang bisa begini Kuliah Sampai ketika Kuliah Maka Kuliah Komun Semdan Terima kasih telah menonton 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 Ini akan menonton Bagi para pengajar Terima kasih telah menonton 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 Contohnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Ini teman-teman mahasiswa yang kayak slogan UT menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi ada misalnya mahasiswa di Aceh atau mahasiswa di Jayapura, mahasiswa yang di mana yang di ujung yang untuk datang ke sekolahan sangat jauh, sangat sukar untuk mendatangkan lokasi tetapi dengan UT asal ada internet, dia di rumah sendiri dapat melaksanakan pendidikan. Terusnya pasti pembelajaran internet ini menarik tadi sudah seberapa kali saya sampaikan, menarik dan dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Terusnya materi pembelajarannya ini dapat disuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Jadi bisa dikategorikan, bisa dipilah materi-materi itu bagi siswa-siswa tertentu. Ternyata kemudahan aksesibilitas materi. Ini memungkinkan untuk mahasiswa memungkinkan untuk mengakses materi pembelajaran yang tadi bilang kapan saja, di mana saja sudah dengan kebutuhan yang mereka. Pengembangan dan dengan adanya penggunaan sumber pembelajar itu dapat membantu siswa untuk membangun keterampilan teknologi dalam era digital saat ini. Jadi mengkembangan teknologi itu sangat memungkinkan untuk siswa dapat belajar dengan memudah belajar dengan akses lebih cepat dengan baik dengan adanya teknologi yang saat ini. Oke, artinya seperti itu ya Pak ya. Berarti banyak sekali ya Pak ya manfaatnya nih yang bisa kita rasakan dari tadi ya belajar digital ini sumber belajar digital itu luas kayaknya teman-teman ya tadi bisa diakses di mana saja bisa melakukan pembelajaran peningkatan dan bisa memudahkan aksidus materi dan bisa mengembangkan keterampilan juga teknologi. Oke, baik Pak mungkin kita akan beri sejenak nanti kita akan bincang lagi Pak terkait topik kita pada hari ini bagi teman-teman stay tuned di UT Radio Open Education Station for All Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for All Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan dilandasi keyakinan UT mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan sumber daya manusia yang ekselen serta memiliki jiwa dan karakter Pancasila yang kuat Universitas terbuka siap menyongsong era baru pendidikan tinggi jarak jauh di tanah air yang modern menuju Indonesia maju Dahulu ketika UT didirikan pada tahun 1984 tidak sedikit orang yang memandang sebelah mata Universitas terbuka hari ini kita percaya bahwa UT telah menjadi perguruan tinggi negeri yang besar berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lain yang lebih dahulu didirikan bahkan terdepan dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh UT menjadi instrumen penting pemerintah dalam pemerataan pendidikan tinggi berkualitas dunia ke seluruh ke seluruh pelosok tanah air bahkan mancanegara sulit rasanya meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tanpa kehadiran UT seiring dengan berubahnya status menjadi perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH yang membuatnya sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang lebih dahulu didirikan UT semakin lincah dalam merespon beragam tuntutan internal dan eksternal dengan melakukan terobosan baru yang inovatif dan adaptif dengan semangat tatanan dan budaya kerja baru mewujudkan Indonesia Maju perkembangan teknologi yang ramah pengguna terjangkau tersebar serta semakin meningkatnya literasi digital masyarakat UT semakin mendapat tempat di hati berbagai kalangan hal itu tampak pada terus meningkatnya jumlah mahasiswa dan dalam 5 tahun terakhir jumlah mahasiswa usia muda terus meningkat menyadari karakteristik dan kompleksitas pendidikan jarak jauh dan masyarakat yang berubah dengan cepat UT melakukan investasi yang signifikan untuk penyediaan infrastruktur modern dan SDM yang berkualitas gedung Profesor Setiadi menjadi landmark keseriusan UT dalam menjadikan teknologi modern sebagai tulang punggung layanan kepada mahasiswa dan stakeholders lainnya gedung yang dilengkapi peralatan terkini siap memberikan layanan online terbaik Pada tahun ini UT meluncurkan aplikasi MyUT yang memudahkan mahasiswa mengakses semua lainan pendidikan dengan menerapkan teknologi Sistem Single Sign-On atau SSO Dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan UT mengimplementasikan transformasi digital tata kelola keuangan atau yang disebut dengan SIP3 Sistem Informasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pertenggungjawaban Keuangan Dengan demikian setiap kegiatan dapat memaksimalkan value meningkatkan kinerja dan kontribusi serta menjaga keberlanjutan UT dengan prinsip Transparansi Accountability Independency Responsibility dan Fairness UT mengembangkan aplikasi sendiri yang diberi nama Smart Procurement Management Information System yang disingkat Promise Aplikasi ini sudah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari sejumlah lembaga pemerintah termasuk berhenti yang sudah menggunakan Sebagai jantung sebuah perguruan tinggi Fakultas memiliki peran penting dalam memberikan layanan akademik dan terus berpacu meningkatkan kualitas akademik dan inovasi pembelajaran Akreditasi baik nasional maupun internasional termasuk upaya mendapatkan international recognition terus dibangun diantaranya penyiapan Billing Wall Course Materials untuk menampung international students kami menyadari bahwa keberhasilan UT adalah berkat kepercayaan pemerintah dan masyarakat mari membangun manusia dan Indonesia yang lebih baik bersama Universitas Terbuka itu teguh gimana ngajak-ngajakin warga kuliah itu gimana mas teguh saya dengar dari warga kamu itu ngaku mahasiswa dan kamu ngajak-ngajak warga kuliah kamu itu kerjanya di rumah terus mau nipu ya saya kuliah di Universitas Terbuka Pak UT itu negeri biayanya pasti kantong warga kuliah bisa dari rumah bahan aja pun langsung Pak dikirim ke rumah permisi paket dari Universitas Terbuka sekarang percaya tuh Pak cuma Universitas Terbuka yang bisa kayak gini aduh aduh kuliah sambil kerja kenapa anggar Universitas Terbuka selamat menikmati 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 pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri salah satunya kawasan puncak Buntu Liara atau Gunung Liara di Desa Talimbung Kecamatan Tandukalua yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa Mamasa Tondong Hamase selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Podcast. Terima kasih. 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 Kuiper, Kuiper School Dan Zenius Begitu Mas Gasra yang Dapat kita kesimpulan Dalam pertemuan Kita kali ini Oke, baik Pak Edi Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ya Paparan materi kita pada hari ini Bersama menar sumber kita Bapak Dr. Randes Edi Syarif MPD Tentang topik sumber belajar Digital untuk pembelajaran pada mata kuliah Pemanfaatan sumber belajar Pada kode mata kuliah Tepen 4208 Saya ucapkan terima kasih ke penar sumber kita Bapak Edi Terima kasih Pak Edi sudah mampir di UT Radio Oke, semoga Bapak sehat selalu Pak Dan bisa membawa kebaikan Untuk pada hari ini Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat Dan bagi teman-teman mahasiswa dimana Anda berada Jangan lupa untuk Mengikuti program kami lainnya Dengan cara like dan subscribe Akun Youtube UT TV Dan teman-teman bisa mendownload aplikasi UT Radio Di Play Store Teman-teman bisa mengetahui informasi terkait program UT Radio Seputar Universitas Terbuka Program Tutor Radio Dan program Coffee Break Dan jangan lupa follow Instagram Radio UT Dan saya Garsafah Rizal Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!